... Masa Forum Peduli Bima yang terdiri dari beberapa organisasi kepemudaan di Kota Bima menggelar unjuk rasa di depan DPRD Kota Bima di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bima, Rabu Pagi. Masa menamakan unjuk rasa mereka sebagai aksi bela merah putih. Dalam aksinya di depan kantor DPRD Kota Bima ini, Masa menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya meminta Polres Bima Kota segera mengusut dan menangkap serta menghukum sejumlah oknum yang diduga melakukan pelecehan karena membuang bendera merah putih di kediaman wali kota Bima saat menggelar aksi pada 18 Juni 2020 lalu. Dalam orasinya, Korlap Masa menilai pelemparan bendera ke dalam rumah wali kota Bima melanggar ketentuan KUHP, Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958. Koordinator Masa juga menyampaikan aksi sekelompok orang pada 18 Juni yang menyerang kediaman wali kota Bima merupakan tindakan tidak tepat karena kediaman wali kota Bima merupakan simbol kehormatan masyarakat kota Bima. Saat aksi Masa berlangsung, sempat terjadi ketegangan karena Masa hendak merangse ke halaman DPRD Kota Bima. Ketegangan Masa kemudian ditanangkan Koordinator Masa. Setelah puas menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Kota Bima Masa melanjutkan aksi dengan berkonvoi ke kantor wali kota Bima. Dalam aksinya di depan kantor wali kota Bima Masa menyampaikan tuntutan yang sama. Masa melanjutkan unjuk rasa di depan Mako Polres Bima Kota yang tak jauh dari kantor wali kota Bima. Dalam aksinya di depan Mako Polres Bima Kota, Koordinator Masa menyampaikan tuntutan yang sama. Sekarang itu, itu sangat menyampaikan hati semua orang, termasuk seperti apa yang di, di, apa nak istilahnya ini, dijelaskan oleh Bapak, bahwa semua orang penyampaikan, bukan cuma hanya kita, semua orang penyampaikan. Oleh karena itu, kami menekan. Nah, terkait dengan laporan kami untuk segera ditilai lanjuti. Ini bukan ancaman. Kalau ini tidak cepat dilakukan, maka kami berjanji, masa yang ada ini belum seberapa. Kami akan lipatkan masa yang hadir. Setelah puas menyampaikan aspirasi, Masa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Kota Bima, Marcel Putra, TV 11, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!